Oke sahabat Hezofer dimanapun kalian berada selamat sore ya guys kembali lagi bersama Mimin ya yang akan selalu membahas informasi seputar Rangga Azob dan pastinya juga seputar Heiko Vanderveken yang dimana mereka berdua bikin geger setelah acara ulang tahun SCTV kemarin ya sahabat yang sudah berlalu Rangga Azob dan Heiko Vanderveken yang biasanya menampilkan penampilan yang begitu sangat sangat romantis ya mereka berdua ini bahkan pernah memenangkan pasangan terfapor itu guys di acara tersebut tapi pada akhirnya pas acara kemarin Rangga Azob dan Heiko Vanderveken saling cuek cuekan tuh guys apa maksud dari mereka itu ya kenapa Rangga Azob dan Heiko Vanderveken memilih untuk seperti itu padahal kan meskipun sudah punya pacar ya Rangga Azob padahal biasa aja gitu ya sifatnya sama Heiko Vanderveken sikapnya biasa aja nggak usah berubah gitu ya saling bertegur sapa ataupun saling senyum gitu kan nggak apa-apa ya guys tapi sepertinya Hai Zob saat ini mereka berdua sedang tidak baik-baik saja ya bahkan Rangga Azob dan Heiko Vanderveken memilih untuk tidak bertegur sahabat tuh sahabat di depan kamera ya tapi ada yang mungkin mereka saling melirik aja gitu ya guys mungkin disitu ada alasannya ya kalau katanya Heiko Vanderveken ini menjaga harus ada yang dijaga katanya tuh mungkin takut pacar terbaru Rangga Azob jadinya ya mereka berdua saling menjaga dan menjaga jarak lah ya sahabat tapi disitu ya sepertinya Rangga Azob ataupun Heiko Vanderveken masih saling menyimpan perasaan mereka buktinya masih banyak ya katanya mereka ini masih saling curi-curi pandang gitu ya guys dan ketika Rangga Azob perform bersama Leslie kejual ya ketika itu Heiko Vanderveken terlihat begitu sangat menikmati banget menikmati dan melihat Rangga Azob dengan sepenuh hati begitu pun dengan Heiko Vanderveken ya ketika perform bersama artis yang lain Rangga Azob pun terlihat begitu sangat kagum banget tuh sahabat